Kami sepagi DPRD Tanjung Jepung Barat menggelar rapat paripurna. Kali ini dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Angkaran 2022. Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jepung Barat Ahmad Jafar dan dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jepung Barat Anwar Sadat. Rapat paripurna kedua ini dikelar langsung di ruang pola rapat kantor DPRD Tanjung Jepung Barat. Hadir dalam paripurna Bupati Tanjung Jepung Barat Anwar Sadat, Farah Forkopimda, para kepala OPD di lingkup Pemkap Tanjung Jepung Barat, serta para anggota DPRD Tanjung Jepung Barat. Rapat kali ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jepung Barat Ahmad Jafar. Kali ini Ahmad Jafar mempersilahkan langsung perwakilan dari jurubicara dari fraksi BDIP untuk menyampaikan pemandangan umum dalam membawakan suara fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2022. Dijelaskan Ahmad Jafar, paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Angkaran 2021. Ia juga mengatakan bahwa paripurna ini harus dilakukan dengan tujuan menerima kritikan saran, sehingga dapat membawa perubahan ke depan guna tercapainya visi dan misi Bupati Tanjung Jepung Barat. Diketahui dalam laporan penyampaian dari tujuh fraksi DPRD terhadap penyampaian LKPJ Bupati Tahun Angkaran 2022, seluruh fraksi DPRD menyetujui untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Namun adanya saran dan kritikan diharapkan menjadi evaluasi bersama, guna menuju Tanjung Jepung Barat berkah. Fraksi BDI Perjuangan berpendapat makna subtansilah pengeterangan pertanggung jawaban Bupati Tahun Angkaran 2022 adalah instrumen kontrol kepesanaan Bupati Saudara Bupati di era ekonomi daerah dan memberikan laporan ilerian yang objektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Kepadaan Tahun Angkaran 2022 adalah instrumen kontrol kepesanaan Bupati Saudara Bupati di era ekonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain sebagai pemenuhan kewajiban konstitusi, menyampaikan dari KPJ pada saat menjadi strategi guna lebih mendukung pelaksanaan sisti demokrasi lokal dan tatanan keusupan bermasyarakat, berbangsa, dan pendegara. Penjagaan pelaksanaan pertanggung jawaban Bupati Tanjung Jawa Barat Tahun Angkaran 2022 yang sesuai rencana pembangunan jabatan penenang daerah, di mana dokumen SPJD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk peraudian lima tahun, terlalu di sejak jati sampai berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang merupakan. Selanjutnya, rapat paripurna ketiga akan dikelar kembali pada 13 April mendata dengan agenda mendengarkan tanggapan Bupati Tanjung Jawa Barat terkait penyampaian fraksi-fraksi LKPJ. Terima kasih telah menonton!